Halo semuanya, yuk jalan-jalan lagi bersama aku, Claudia Cici Kali ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke Pulau Lemukutan Sebuah desa wisata yang terletak di kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Pulau ini dikenal dengan keindahan bawah lautnya yang eksotis Asli guys, ini adalah salah satu perjalanan aku yang paling berkesan Dan aku udah gak sabar buat membagikan ceritanya ke kalian Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai ya Perjalanan kami mulai dari kota Pontianak Kami perginya di jam 5.20 pagi Nah, mengapa kami berangkatnya subuh-subuh begini? Karena untuk ke Pulau Lemukutan, kita harus nyeberang lagi pakai motor air Dari dermaga Teluk Suak, itu berangkatnya jam 9 pagi Sementara untuk ke dermaga Teluk Suaknya ini dari Pontianak Ditempuh dalam waktu 2-3 jam perjalanan Oh iya, untuk ke Lemukutan ini aku pakai yang paketannya guys 2 hari 1 malam Paketnya itu udah include penyeberangan pulang pergi Tiket masuk Pulau Lemukutannya Penginapan, kemudian makan 3 kali Snorkeling dan peralatannya Kemudian udah include juga sama dokumentasi Ntar aku jelasin lebih detail untuk paketnya ini ya Nah, sebelum kesini aku udah minta share log posisi dermaga Teluk Suaknya Tapi ternyata kami ini kesasar guys Mapnya itu diarahkan masuk ke Mimiland Tapi karena kami ragu, jadi kami terus aja lurus Terus ngerasa karena makin jauh kayaknya Kami nanya sama CC Parkir yang direkomendasikan sama owner wisata Lemukutan Yang paketnya kami ambil Terus kami WA kan, kami nanya sama CC Parkir yang direkomendasikan Sama owner wisata Lemukutan yang paketnya kami ambil Itu katanya kami tuh udah kelewatan Nah, jadi posisinya ini kalau dari Pontianak Itu sebelum vihara yang tinggi ya guys ya Sebelum lagi Mimiland Nah, tepatnya di belakang kantor Satpol Airut Begitu sampai kita bakal disambut sama CC-CC Kita diarahin buat parkir kendaraan Kemarin aku sama C. Santi Orang parkirnya Itu orangnya ramah dan helpful banget Dan berhubung kemarin Area parkiran mobil di C. Santi penuh Kami diarahin buat parkir di dekat dermaganya Katanya biar gak jauh jalan Untuk parkir mobil per malamnya Rp35.000 Kalau kalian yang bawa motor Parkir motornya Rp15.000 per malam Bayarnya langsung ya pas kalian selesai parkir Ini kondisi di dermaganya ya guys Rame banget Karena kami kesini pas hari Minggu Disini ada banyak warung yang menjual makanan dan minuman Hasil laut yang kayak ikan teri itu juga ada Ini gerbangnya Jadi dermaga Teluk Suwak ini adalah akses dermaga Buat ke Pulau Lemukutan, Pulau Randayan, sama Pulau Penata Sudah ada beberapa kapal disini Untuk kapalnya kita juga udah diarahin sama owner wisata Lemukutannya Yang paketnya kami ambil Untuk naiknya naik kapal Bang Anton Karena harga paket kami udah include sama ongkos PP penyeberangan dengan motor airnya Jadi kami gak perlu bayar lagi Tapi kalau kalian yang gak ngambil paket Kalian mesti bayar Rp60.000 per orang untuk pulang perginya naik motor air Disini juga tersedia beberapa WC umum ya guys ya Jadwal keberangkatan kapal kami ke Pulau Lemukutan ini di jam 9 pagi guys Tapi kalau bisa kita udah harus ada di dermaganya minimal setengah jam sebelum keberangkatan ya guys Artinya jam setengah 9 Nah sekarang kami mau naik kapal dulu ya guys ya Ini kali pertamanya bawa anak-anak naik motor air Dan walaupun kami termasuk awal naik motor airnya Tapi udah lumayan rame Waktu pergi kami duduk ngisi yang bagian belakang guys Ini kondisi awalnya di motor airnya guys Masih agak kosong ya Kebanyakan penumpang motor air ini adalah rombongan yang mau liburan ke Lemukutan Karena tadi berangkatnya ke pagian Gak sempat sarapan Jadi kami makan dulu di kapal guys Dengan bekal seadanya Gak selang beberapa lama Kapal udah terisi penuh guys Sekitar jam 9 lewat 5 menit Kapal pun mulai jalan Termasuk on time sih jalannya ya guys ya Karena motor airnya juga sudah penuh penumpang Jadi gak pake ngaret-ngaret berangkatnya Perjalanan ke Lemukutan ditempuh dalam waktu 1-1.5 jam Dan di awal-awal airnya ini masih tenang ya guys ya Di sepanjang jalannya kita disuguhi dengan view pemandangan yang cakep banget guys Di area ini airnya kalian lihat ya masih buter ya guys ya Jadi nanti ntar makin ke ujung airnya makin jernih warna toskakas laut Ntar kalau udah makin ke ujung kalian bisa lihat guys Nah disini gelombangnya udah mulai ya guys ya Untuk di kapal ini itu udah dilengkapi dengan jaket pelampung juga ya guys ya Waktu kami ke Lemukutan ini di bulan Maret Gelombangnya kemarin lumayan guys Kalian bisa lihat sendiri kan Dan beberapa kali juga air lautnya itu masuk ke kapal guys Jadi kalau aku boleh saran kalian jangan duduk di bagian tepi Karena ada kemungkinan kena cipratan air laut Tapi kemarin juga bagian tepi-tepinya itu udah ditutup pake terpal Untuk menghindari itu tadi Air lautnya ini udah beda kan guys Dengan waktu pas pertama berangkat tadi Jernih warna toskakas laut suka sekali Dan ini posisinya sebenarnya kami udah sampe di dermaga Lemukutan di Teluk Melano Sekitar jam 10.15 Cuma kami harus nunggu giliran buat naik ke dermaganya Karena ada kapal lain yang lagi nurunkan penumpang juga Akhirnya ditarik juga ya guys Lumayan lama nunggunya sekitar 20an menit Dan lega rasanya udah nyampe Nah karena kami tadi duduk di belakang Jadi agak lama naiknya Belajar dari sini Jadi pas pulangnya kami duduk di bagian depal kapan Supaya gak lama buat naik ke dermaganya Begitu sampe di dermaganya Kita langsung bisa ngelihat batu karang Karena air lautnya sejernih ini Tiket masuk pulau Lemukutan 5.000 per orang ya guys Dan paket kami udah include juga sama tiket masuknya Welcome to Pulau Lemukutan Begitu sampe kami langsung ketemu sama guide-nya Kemudian kami dianterin pakai motor buat ke penginapannya Sebenarnya jaraknya ini gak terlalu jauh sih guys Dari dermaganya tadi Dan ini dia penginapan kami selama di Pulau Lemukutan Yuk kita lihat Begitu masuk kita sudah disediain makan siang Kita lihat ke dalam Di dalam ada satu kasur ukuran queen Untuk ukuran kamarnya ini cukup luas ya guys ya Gak ada fasilitas TV Disediain juga 4 bantal dan satu kasur palembang Dan disini juga udah ada jendela kamarnya Kamar ini dilengkapi dengan kipas angin Ini untuk kamar mandinya Dengan kloset jongkok Untuk air mandinya ini bersih ya guys Jernih Di kamar tidak disediakan handuk Sama perlengkapan mandi ya guys ya Jadi untuk perlengkapan mandi Kalian bawa sendiri Dan ini dia view dari depan kamar Taraaa Langsung ke pantai Cakep ya guys Disini ada beberapa tempat untuk kalian nyantai Yang dibuat menarik Jadi bisa sekaligus kalian jadiin spot foto Sekarang karena udah siang Kita lihat menu makan siangnya yuk Yang tadi di atas meja Kita sudah disediain air minum Satu teko Ada gelasnya Tiga air mineral Kemudian untuk makanannya Disini ada nasi Menu lain ada mie goreng Ada cumi goreng tepung Sama ikan masak kecap Cuma gak tau ini kemarin Namanya ikan apa Dan semuanya ini Rasanya enak guys Kemarin kami dapat Jadwal snorkeling Di jam 1 guys Karena kami tuh kemarin Bawa anak-anak Jadi katanya Supaya airnya gak terlalu pasang Kalau pas siang-siang Sebelum snorkeling Bocil-bocil Main dulu di sekitar pantai Seperti ini pantainya guys Ada ayunannya Disini juga banyak tempat-tempat duduk Buat santai Ada juga gazebo Dan ada semacam hamok estetik Gini ya guys ya Ini dia view pantainya ya guys ya Ada ornamen-ornamen yang dibuat Untuk spotnya juga Di waktu siang Ini masih surut ya guys ya Dan ini kelihatan nih Si abang senang banget Dia nyariin kerang Sama karang Buat kenang-kenangan Masukin aquarium di rumah Oleh-oleh Spot foto Batu-batuan ini juga Keren ya Oh iya Untuk listrik disini Hanya ada Dari jam 4 sore Sampai jam 6 pagi Kalau gak salah guys Dan untuk sinyal hp Kemarin tuh kartu putri Itu gak ada sinyal sama sekali Telkomsel sama Axis itu ada Tapi gak terlalu lancar Tapi kemarin Pas aku jalan-jalan sore Di sekitar sini Itu ada tulisan Jual wifi Mungkin yang Pakai voucher Tapi kemarin Aku gak beli Guys Selain tipe penginapan Yang kayak kami tadi Disini Kalian juga bisa Pilih paket tenda Posisinya Ini lebih dekat Ke pantainya ya guys ya Ada kejadian lucu juga guys Pas kami kesini Nah disini kan Ada yang melihara Kambing ya guys Jadi kambingnya ini Makan sisa-sisa Makanan Pas diusir kaget dia Kita juga kaget Biasanya kan kucing ya Yang makan sisa-sisa makanan Ini kambing guys Di dekat penginapan Ada warung ya guys ya Disini juga tempat kita Sewa peralatan snorkeling Kalau kemarin Kami gak perlu sewa terpisah Karena udah include Sama harga paketnya Udah jam 1 kurang Waktunya snorkeling Kami pilih-pilih Baju pelampungnya dulu Sendal karetnya Sama alat snorkelingnya Saran aku Kalau pilih Sepatu snorkelingnya ini Yang pas di kaki ya guys ya Jangan yang kebesaran Jangan yang kekecilan Supaya Gak lepas-lepas Waktu di laut Takutnya Pas terincak ke karangkan Itu bisa luka guys Agak lama kemarin kami Buat milih sepatunya Karena Gak perpasangan ini Bertumpuk aja gitu Sepatunya Untuk ke tempat snorkelingnya Kami dianterin Pakai motor guys Ke daerah yang namanya Dusun Batu Barat Perjalanan dari penginapan Ke tempat snorkelingnya Ini gak terlalu jauh Sekitar 5-10 menitan Dan disini Aku gak bawa HP ya guys ya Karena gak ada tempat Penitipan barang Tapi disini Kita tetap ada dokumentasi Karena kita bakalan direkam Dan difotoin Sama abang guide-nya Lokasi snorkelingnya Agak ke tengah ya guys Agak susah Buat jalannya Walaupun dia tuh gak dalam Tapi agak susah Buat jalannya Karena di bawah nih kan Banyak batu-batuan Sama karang Sambil jalan ke lokasi Snorkelingnya Aku mau spill ke kalian Harga paketnya ya guys Untuk paketnya ini Semakin rame pesertanya Semakin murah ya guys ya Untuk minimal 4 orang Paket yang dengan snorkeling Itu mulai dari 315 ribuan Kalau gak sama snorkeling Itu mulai dari 229 ribu Lebih murah Kemarin Karena kami hanya Dua orang dewasa Jadi hitungannya Yang paket Satu sampai dua orang Itu harganya Sekitar 450 ribuan Per orang Dan yang dihitung Dewasanya aja Kalau si abang 8 tahun Umurnya Itu dihitung Setengahnya aja Kemudian Si adek Masih 5 tahun Itu kemarin Free guys Itu Udah include Tadi penyeberangan Motor air Pulang pergi Tiket masuk Ke pulau lemukutannya Penginapannya Makan 3 kali Dokumentasi Sama snorkeling Dan peralatannya Udah include semua Dan ini dia View dari bawah laut Pulau lemukutan Benar-benar Cakepnya Kayak apotik tutup Ya guys ya Gak ada obat Ya Seumur-umur baru Ngeliat rumbu karang Dan ikan-ikannya Secara langsung nih guys Dan ada ikan nemo juga Yang sebelumnya cuma bisa lihat di TV-TV aja Sekarang bisa ngeliat langsung guys Dan disini Kita juga diambilin beberapa foto dan video Ketika snorkeling sama abangnya Dan ini lokasinya Walaupun terletak di tengah Tapi gak terlalu dalam guys Jadi si abang yang umur 8 tahun Juga bisa ikutan snorkeling Selesai snorkeling Karena belum terlalu sore Anak-anak main lagi ke pantainya Pokoknya panas-panas tuh tetap berendam Pulang-pulangnya gosong guys Oh ya Kalau kesini Kalian bawa betadine Atau sejenis obat luka ya guys ya Mengantisipasi Kalau kalian tergores sama karang-karangnya Setelah mandi Sorenya kemarin kami buat dokumentasi foto Di sekitar pantainya Oh ya Di lemukutan ini Daerah yang sering dikunjungi Sama pengunjung Ada daerah yang namanya Teluk Cina Sama Teluk Melano Kemarin kami di Teluk Melanonya Next time Kalau ada kesempatan dan rejeki Mudah-mudahan bisa ke Teluk Cinanya Dan aku saranin sih guys Mengingat perjalanan kesini Effortnya lumayan Jadi kalau misalnya kalian ada waktu Bisa nyediain 3 hari 2 malam Buat eksplor lebih banyak lagi Pulau Lemukutan ini Disini juga kalian bisa bermain kano ya guys ya Ada tempat penyewaannya juga Sekarang kami mau jalan-jalan sore di sekitar penginapan Masyarakat disini itu ramah-ramah loh guys Ketika berpapasan mereka selalu senyum sama kita Keren ya Dan guys jangan lupa singgah ke warung Buat beli rumput laut Sama ikan teri buat oleh-oleh Kemudian kami ke dermaga Itu anginnya kenceng ya guys ya Dan ini penginapan yang posisinya di dekat dermaga Ada beberapa penginapan Untuk homestay disini ada banyak pilihan guys Setelah keliling kami balik ke penginapan Dan ini suasana menjelang malam di penginapan Lampu-lampu udah mulai hidup Dan ini suasana malamnya ya guys ya Jadi di tempat-tempat santainya tadi Itu udah dipasangin lampu dan cakep banget Dan ini menu makan malamnya Ada bakwan, soto ayam, sama ayam goreng Ada nasinya juga tentunya Selamat pagi dari pulau Lemukutan Pagi ini anginnya cukup kencang Airnya juga pasang Yang kemarin ayunannya masih bisa kita mainkan Ini udah kerendam sama air laut Dan dari sini kita bisa langsung ngeliat Golden hour-nya pas sunrise Dan ini cakep sekali Kami pulang di hari kedua Karena kami ngambil paket yang dua hari satu malam Kapal dari Lemukutan ke Teluk Suap Berangkatnya sekitar jam 10 sampai setengah 11 jadwalnya Di hari kedua ini acaranya bebas ya guys ya Jadi sambil nunggu pulang Kalian bisa main di pantai Jalan-jalan di sekitar Bisa foto-foto lagi Dan ini airnya sudah surut lagi Sekarang kita mau sarapan Untuk menu sarapannya ada nasi Kita juga dibuatin teh Bihun, telur, lalapan timun Ada juga kue guys Untuk air minum juga direfill satu teko Karena udah jam 10 dan mau sekalian jalan-jalan Jadi kami jalan kaki aja ke dermaganya Nggak naik motor seperti pas waktu datang Karena memang nggak jauh dari penginapannya Nah itu motor airnya udah mau sampai guys Kita nunggu kapalnya bongkar muatan dulu Sama nurunkan penumpangnya Baru kita naik Dan di sini kami milih untuk duduk di bagian depan Supaya nggak lama naiknya pas sampai nanti Kapal berangkat jam 10.30 Dan sekitar jam 11.45 Kita udah sampai di dermaga teluk suaknya Oke guys sekian dulu jalan-jalan kita kali ini Terima kasih banyak buat kalian yang menonton Dan sampai jumpa di jalan-jalan selanjutnya Bye-bye, sehat selalu